Halo ko friends, disini ada soal diketahui matriks A dan B itu berordo 2x2 dan keduanya memiliki inverse dimana perkalian 2 matriks tersebut yaitu A x B itu sama dengan 4, 2, 3, 2 Nah disini kita disuruh untuk mencari hasil dari AB dikalikan dengan B inverse ditambah dengan A dikalikan dengan A inverse dimana untuk mencari soal ini kita punya sifat-sifat sebagai berikut Nah disini sifat yang pertama matriks A ditambah dengan matriks B kemudian dikalikan dengan C itu akan sama halnya dengan A x C ditambah dengan B x C Jadi disini kita kalikan satu persatu yaitu AB dikalikan dengan inverse B dan AB dikalikan dengan A Nah jadi kita dapatkan A x B dikalikan dengan inverse B Nah ingat disini inverse B tidak boleh di awal karena pada perkalian matriks itu apabila ada matriks A dikalikan dengan B itu belum tentu sama dengan matriks B dikalikan dengan A Nah jadi disini A x B x B inverse yaitu A x B x B inverse Tidak boleh B inverse x A x B Kemudian ditambah dengan A x B dikalikan dengan A Jadi A x B x A dikalikan dengan inverse dari A Nah kemudian A inverse ini kita kalikan satu persatu dengan cara yang sama seperti tadi Karena A inverse ini berada di belakang jadi kita dapatkan A x B x B inverse dikalikan dengan A inverse A inverse ditaruh di belakang tidak boleh di depan Karena seperti yang sudah saya bilang tadi ditambah dengan A x B x A dikalikan dengan inverse A seperti ini Kemudian disini pada sifat yang kedua apabila ada matriks A dikalikan dengan inverse matriks A sama dengan identitas Nah sifat ini itu berlaku jika matriks-matriksnya itu memiliki inverse Nah karena disini sudah diketahui bahwa A dan B memiliki inverse Jadi B x B inverse itu sama halnya dengan identitas Jadi A x I dikalikan dengan inverse A I adalah identitas Ditambah dengan A x B dikalikan dengan A x A inverse Sesuai dengan sifat yang kedua Itu sama dengan identitas Jadi A x B x I Nah disini pada sifat yang ketiga apabila ada matriks B dikalikan dengan I Itu sama halnya dengan matriks I dikalikan dengan matriks B Identitas dikalikan dengan matriks B Nah itu sama halnya dengan matriks B Nah disini karena A x I sama dengan A Jadi kita dapatkan A x A inverse Ditambah dengan A x B x identitas yaitu A x B Nah jadi disini pada sifat yang kedua A x A inverse yaitu identitas Jadi kita dapatkan identitas plus AB Nah disini kita dapatkan identitasnya adalah 1 0 0 1 Ditambah dengan AB yaitu 4 2 3 2 yang diketahui pada soal Nah jadi kita tambahkan 1 per 1 jumlahkan 1 per 1 yaitu 1 tambah 4 0 tambah 2 0 tambah 3 dan 1 tambah 2 Ditambah pada yang bersesuaiannya elemen yang bersesuaian Nah jadi kita dapatkan 1 tambah 4 yaitu 5 0 tambah 2 2 0 tambah 3 yaitu 3 1 tambah 2 adalah 3 Nah jadi jawabannya adalah 5 2 3 3 Sehingga kita peroleh jawabannya adalah B Terima kasih sampai jumpa di soal selanjutnya